Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. 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 ternyata sudah selesai semua huruf sekarang kita akan membahas tentang 2 makrojul huruf yang sebenarnya hurufnya itu bukan huruf hijaiyah bukan huruf hijaiyah seutuhnya, karena huruf hijaiyah sudah kita bahas semuanya jadi sebenarnya huruf hijaiyah yang 28 itu cuma memiliki 3 makroj makrojnya halkiyah, lisaniyah sama syafawiyah, seperti itu hanya di tenggorokan, lidah, dan 2 bibir sisanya 2, kita sepakatnya dulu waktu di awal sani bilang makrojul huruf itu terbagi menjadi 5 kita sudah pelajari 3 dan ternyata 20 ke 28 hurufnya sudah dipelajari tinggal 2 lagi 28 sudah include ke 3 nya ini, berarti tinggal 2 makrojul huruf lagi jadi pertemuan selanjutnya pasti kita akan bernyanyi ya, bernyanyi kayak enak teka karena makrojul hurufnya sudah selesai gitu yang keempat yang keempat kita kan belajar jopia khoy shumiyah dan jopia gitu kan sekarang kita akan belajar tentang khoy shumiyah dan hurufnya ini eh, enggak hurufnya bukan hurufnya ya, karena huruf sudah dibahas semuanya gitu ya ini tadi sani bilang ini bukan huruf hija ya, tapi ini terjadi seperti itu ketika kita mengaji dan kita tidak sadar bahwasannya hal ini terjadi seperti itu khoy shumiyah itu artinya hidung ya, berarti ini adalah makrojul huruf hidung apa-apa saja yang memang keluar dari hidung coba kira-kira apa saja yang ketika kita ngaji keluar dari hidung nun dan mim a'in 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 kan udah di tenggorokan nun dan nun bukan nun dan mim nun dan mim kan udah nun dan mim kan itu nunnya di lidah mimnya di bibir tapi masuk ke hidung tenggor nun bertasdid iya oke, satu dapet Iska dapet satu nun yang bertasdid mim yang bertasdid mim dan yang nun mim yang bertasdid terus ada lagi apa lagi yang sepul ngerah ngerah mbak ya, ya tujuannya kalian ngaji gabung di ngaji itu gampang supaya tahu ya kan saya tahu kalian memang nggak bisa ya ya untung ya untungnya kalian nggak tahu kalau kalian tahu Sandinya jadi nanti kerja apa gitu kan ngajarin apa kalau kalian nggak tahu untung nggak tahu oke huruf khesumia huruf hidung hurufnya apa aja ya Sandi bilang itu nggak ada hurufnya ya tapi ada sebenarnya gitu ya makrojnya ada tapi hurufnya nggak ada ini bukan menyebutkan huruf tapi huruf-huruf yang keluar dari hidung bukan bukan huruf sesuatu yang keluar dari hidung itu masuk ke khesumia apa aja ya itu adalah kulugunnah semua huruf gunnah gitu ya itu pasti keluar dari hidung contohnya nun bertastit tadi sebutkan nun bertastit nun bertastit itu kan huruf hidung eh huruf hidung itu kan gunnah maka dia ke hidung contoh in nah itu pun masih ke hidung kan in seperti itu atau sung nah itu kan pasti ke hidung bukan diri bibir sung nggak bisa sung pasti ke hidung nyesalnya sung gitu kan atau in pasti ke sini nggak bisa ke coba cobain nun bertastit tanpa menggunakan hidung mampet tutup aja tutup bisa nggak kalau mampet berarti bener ya coba nih contoh pasti mampet contoh nun bertastit in nah coba kalian tutup mampet nggak mampet kalau mampet emang sebenarnya kan bener kan ternyata nun bertastit gunah itu atau mim bertastit pasti ke hidung gitu kan karena kalau ditutup nampet seperti itu ya kemudian huruf apa lagi semuanya-semuanya gunah contoh igom bigunah ya igom bigunah kan ada gunahnya gitu kan berarti dia bertastit apa namanya dia khusyumnya atau ikhva syafawi ikhva syafawi itu dia mengandung gunah pasti ke hidung terus apa namanya igjong mutamasilin itu pasti ke hidung seperti itu terus apa lagi ikhla yang ada gunanya ikhla nah ikhla ikhla kan gunah jadi masuk ke hidung ikhva ikhva juga masuk ke hidung seperti itu ikhva hakiki ikhva syafawi nah seperti itu ya jadi semua huruf gunah itu pasti keluar dari hidung seperti itu jadi makhruj huruf hidung itu adalah gunah seperti itu jadi semua huruf gunah itu pasti dari hidung contoh prakteknya apa ya itu prakteknya coba ditutup aja kalian nyebutin ikhla coba mim ya pasti nutup karena dia dia pasti ke hidung mim bakdi misalkan mim macet pasti macet seperti itu atau ikhva ataupun ya itu misalkan ikhva syafawi ikhva hakiki pasti itu nyasarnya ke hidung kerasa ke hidung pasti hidungnya nantinya mampat jadi makhruj huruf khayshumiyah itu adalah yang makhruj khayshumiyah adalah gunah semua gunah itu pasti ke hidung seperti itu itu khayshumiyah yang keempat yang keempat enggak yang keempat huruf khayshumiyah nah gitu nanti ada lagunya sekarang yang terakhir adalah huruf jaufiyah jaufiyah itu rongga mulut kira-kira apa hurufnya kapan terjadinya adanya jaufiyah rongga mulut nih rongga mulutnya gini nih misalkan ini mulut ya ini tenggorokan kita misalkan ini mulut nah ini rongganya ruang kosongnya ini namanya rongga mulut kira-kira apa aja kalau tadi khayshumiyah kan gunah gunah berarti kokolah kokolah enggak alif ya alif 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 yaudah kan udah alif alif kan di tenggorokan bawah di tengah wow di kedua rongga oke siapa tadi huruf alif mekasari jakarta apa apa alif alif wawiya huruf sukun bukan huruf alif huruf yang siapa yang nyebut madiyah apresia 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 mantap huruf apa namanya yang makrojuh huruf yang makrojuh hurufnya joviah itu adalah huruf madiyah huruf madiyah itu apa aja tadi sebenarnya udah benar alif wawiya tapi madiyah huruf-huruf mad huruf alif wawiya madiyah itu seperti apa nanti saya perlihatkan dulu ini perlihatkan dulu ya nah ini huruf ini huruf madiyah seperti itu ya ini huruf alif madiyah ini wawu madiyah dan ini ya madiyah seperti itu ya ini rongga mulutnya nih rongga mulut alif mau alif madiyah apa 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 oke maaf ini huruf madiyah ini seperti itu ini dia posisi posisi lidahnya posisi bibirnya contoh ini huruf alif ini dia terbuka bibirnya gitu kan ini wawu nah ini ya ya madiyah jadi alif madiyah contoh misalkan alif madiyah itu adalah madnya tau mad gak mad itu nada panjangnya ini contoh misalkan alif madiyah itu ini misalkan ya nah ini nah ini ya nah itu alif madiyah kalau wawu madiyah kira-kira apa gimana nah itunya ya yuk minu nah itunya huu seperti itu makanya maksudnya seperti itu huu kalau ya madiyah berarti iya oh iya i i i i i cuma i nya doang i nah itu kan keluar dari rongga mulut i dari bawah sini ingat jadi kalau alif madiyah itu a ya a ya a a seperti itu ya itu madiyah seperti itu kalau misalkan wawu madiyah apanya berarti u u nya yuk minu nah itunya ya u itu yang dinamakan dengan madiyah kalau ya madiyah i nya berarti contoh alhamdulillahi rabbil alam nah i i nah itunya ya nada panjangnya seperti itu ya mad itu kan panjang ya mad itu panjang nah itu nada panjangnya alfaw madiyah itu nah jaufiyah itu berasal dari situ kan dari sini itu pasti rongga mulut gak kena apa-apa ya tidak ada yang menghalangi tidak ada yang nempel apapun ya contoh misalkan alif madiyah atau misalkan awal madiyah kan gak ada yang menghalangi itu cuma keluar suaranya aja kalau iya madiyah seperti itu ya nah itu dia makro huruf cepet kan hari ini iya orang semuanya udah huruf ya dan saya ini mengingatkan kepada teman-teman semuanya barangkali teman-teman masih banyak dari kalian yang belum paham tentang makar judul huruf jangan lupa untuk nonton videonya kembali gitu kan atau untuk bagi teman-teman yang mau memerojaah gitu mengulang materinya langsung aja ditonton materinya ya ditonton video-video sebelumnya gitu kan tinggal nyari judulnya aja apa nanti dipelajari seperti itu ya huruf-huruf tersebut ini dia huruf apa namanya tadi khai shumiyah dan huruf nyanyiannya nanti besok berarti ya insyaallah mungkin besok sandi udah ada di rumah ye kok ye itu saja kita sudah pelajari semua makro judul huruf dan tidak ada pengulangan gitu ya jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk dipelajari lagi seperti itu dan saya selalu memegang kepada teman-teman semuanya agar terus latihan-latihan perlatihan seperti itu ya untuk menyebutkan huruf-hurufnya karena ya itu tidak mudah ya teman-teman kalau misalkan merasa sandi bilang kalau misalkan teman-teman merasa oh saya kesulitan saya belum terbiasa gitu kan menyebutkan huruf-huruf ini itu sangat wajar gitu kan itu sangat wajar karena ya teman-teman biasanya salah ketika untuk berusaha benar ya harus butuh proses dulu ya kan makanya teman-teman harus banyak-banyak latihan gitu jadi jangan harap satu kali latihan satu semalam gitu kan ikut zoom yang ngaji itu gampang langsung pengen bisa susah gitu kan jadi harus benar-benar dipelajari lagi gitu ya mungkin itu ya untuk hari ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk dipraktekan sahabat diberdoa agar teman-teman senantiasa istiqomah di ngaji itu gampang karena masih banyak yang akan kita pelajari terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Sandi